Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat bilahku yang suka membuat bilah ya Ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang pembuatan bilah ya Dengan dua alat dan dua alat memakai gerindah tangan ya seperti ini Dan ini khusus untuk remopal ya Pembuatan bilah tanpa harus ditempa Dan ini juga khusus nah seperti ini Nah yang bahan-bahan yang sudah plat ya Memakai ini untuk memotong dan ngebentuk bilah ya Masih banyak fungsi dari gerindah tangan ya Nah seperti ini Ini lengkap sama dudukannya Nah dan ini mesin ukuran 1 pk ya Buat ngebentuk bilah dan gerindah ya Tapi hanya menggunakan spon saja Dan amplas bekas ya Disini saya akan berbagi ilmu sedikit ya Dengan Dengan dua mesin pembuat bilah Hanya dua mesin dua alat ya Nah yang pertama itu Ini Nah ini ya gerindah tangan Plus dudukannya ya Tuh Plus dudukannya Ini fungsi ini Fungsi dari Ya udah pada tau ya Kalau fungsi dari gerindah piring itu buat memotong atau membelah besi ya Nah dan banyak sebagainya Nah ini yang saya pakai Buat memotong besinya ya Memotong atau membelahnya Dan yang kedua Ini Mesin ini nih Mesin ini ya alatnya Dan untuk perabotannya Saya memakai ini nih Nah ini ya Spon keras tuh Spon keras Cuman pakai spon keras Dan ini yang Spon lenturnya Lembeknya Ini fungsi ini Buat menghaluskan Dan ini fungsi dari Spon keras itu Untuk Membentuk bilah Dan gerindah ya Menipisin Dan ini pakai amplasnya Amplas PSM seperti ini Tapi memakai bekasnya Tuh banyak Tuh Nah Ini Memakai amplas bekas Tuh Ini masih banyak Tuh di bawah Tuh Ini ada 5 kintal stok Memakai amplas Kayak gini Bekas ya Bukan baru Hanya untuk Ngebentuk saja Dan gerindah Atau pulas-poles Dan ini Ini buat Ini tidak termasuk Pembuatan Bialah ya Karena ini hanya untuk Gergaji kayu Alat bantunya Ini bor Ya bor Untuk Melubangi saja ya Dan itu Blower Blower tuh Masih banyak Sampah-sampah Nanti Dibakar lah Itu Oke ya Sekian dulu Dari saya Dan nanti Simak saja ya Di video berikutnya Jangan lupa Untuk di like Dan subscribe Biar tahu Notifikasinya Yang selanjutnya Oke Kita lanjut Ke Perabotannya ya Nah Disini Nah Seperti ini Perabotannya Nah Ini Spon keras Buat Ngebentuk Atau Ngebentuk Ini sama Ya Spon keras Dan Ini Just Spon lembek Hanya untuk Menghaluskan Tahap Finishing Akhir Dibantu Yang lebih Akhir Sama Kayak gini Gak tahu nih Apa namanya Di Kalau di Indonesia Kalau tulisannya Aja Non Wopen Wheel Ya Fungsi dari Non Wopen Wheel Hanya untuk Pinis Satin Dan yang Terakhir Memakai Kain Rangsol Seperti ini Nah ini Fungsi dari Ini Nanti aja ya Sekalian Buat Video Sekalian Membuat Bilah Sekalian Membuat Bilahnya Biar Satu-satu Saya bahas Dan jangan lupa Untuk Di like Dan subscribe Biar tahu Tahap-tahapnya Segitu aja dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax